Polisi atau polis dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa Yunani, polis yang berarti sistem pemerintahan negara-kota. Makna tersebut bergeser ketika konsep polis diadopsi oleh negara-negara Eropa, seperti Perancis dan Inggris. Polis yang awalnya berkaitan dengan sistem politik berubah menjadi instrumen negara atau kerajaan untuk mendisiplinkan elemen-elemen yang dianggap melawan kerajaan. Jauh sebelum orang-orang Eropa datang ke Nusantara, Kerajaan Majapahit memiliki Korps Bayangkara, sebuah korps pasukan elit yang dibentuk Mahapati Gajah Mada dan bertugas menjaga keselamatan Raja Jaya Negara. Sementara pada masa penjajaan bangsa Belanda, kepolisian dibentuk sebagai respon atas ketakutan dan kecemasan bangsa Belanda terhadap kemungkinan ancaman rakyat peribumi terhadap komunitas orang Eropa dan kepentingan-kepentingan mereka. Ketakutan ini menjadi semakin besar setelah adanya gejolak sosial politik atau pemberontakan lokal yang bernuansa religius seperti pemberontakan petani di Banten tahun 1888. Munculnya golongan pergerakan di awal tahun 1900 serta pemberontakan orang-orang komunis antara tahun 1926 hingga 1927. Untuk itulah melalui Departemen Binnenland-Bestur kemudian dibentuk Algemeni Van Polisi untuk menjaga keamanan di wilayah India, Belanda. Namun citra polisi era pemerintah kolonial Belanda sangatlah buruk. Gaji kecil jadi sebab polisi menghalalkan segala cara untuk menambah penghasilan. Mereka sering mencomot hasil rampokan, menerima sokoan dan kejahatan lainnya. Aparat penegak hukum yang 95% personilnya orang peribumi ini juga identik dengan kekerasan dan kesewenang-wenangan yang makin memperburuk citra mereka. Berbagai cara lantas digunakan untuk memperbaiki citra penegak hukum ini. Salah satunya menjadikan penangkapan si Bitung Sang Pendekar Betawi sebagai sarana pencitraan. Namun sebelum dilanjutkan video ini, mohon bantuannya untuk mengklik tombol subscribe di bawah ini. Guna bersama-sama membangun channel ini dan agar Anda tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Berprofesi menjadi polisi atau disebut sot dalam bahasa Belanda bukanlah profesi impian bagi siapapun saat itu. Tidak ada orang Eropa bermimpi jadi polisi. Peribumi yang menjadi polisi lebih karena keterpaksaan karena nyaris tak mempunyai pilihan lain mencari penghidupan. Hal tersebut dikarenakan tugas mereka yang beradaan gaji yang sangat kecil. Itulah mengapa personil polisi kala itu tak mempunyai kompetensi akan tugasnya. Citra buruk polisi ini kemudian menyebar ke seluruh negeri. Pemerintah kolonial Belanda pun tak tinggal diam. Mereka mulai mengatur strategi memperbaiki citra kepolisian. Di tengah buruknya citra polisi perlu dimunculkan sosok polisi yang menjadi pahlawan semua orang. Sosok Adolf Wilhelm Verbonhine atau Sot Hine kemudian dimunculkan. Sot Hine terlahir di Kalimantan pada tahun 1852 dengan nama kecil Sipiu. Ayahnya kapten infanteri berdarah Perancis dan ibunya seorang wanita Peribumi, Kalimantan. Ketika kecil Hine pernah diculik Bajak Laut Aceh dan tinggal bersama penculiknya selama enam tahun. Hal ini yang membentuk dirinya menjadi anak dengan pribadi yang keras dan tangguh. Ketika beranjak dewasa Hine memulai karirnya di pemerintahan tepatnya di Karisidenan Padang, Sumatera Barat. Ia kemudian pindah tugas sebagai kepala kantor posi Ternate dan kemudian ia mengajukan diri menjadi polisi hutan di Jawa. Hine juga pernah ditugaskan menumpas Bajak Laut Mendomo di Halmahera. Tugas itu ia selesaikan dengan gemilang. Karir Cemerlang Hine sebagai polisi hutan membawanya menjadi seorang polisi unit khusus di Patavia yang bertanggung jawab mengembalikan keamanan di daerah Omelanden atau pinggiran Patavia yang rawan kejahatan dan zona merah wilayah. Disinilah Hine berhasil menembak dan membunuh tokoh terkenal si Pitung pada tahun 1893. Si Pitung yang selama ini memusingkan pemerintah kolonial berhasil disergap dan tewas setelah terkena beberapa tembakan di tubuhnya. Kepopuleran Hine sebagai penakluk Pitung kelak kemudian menyebar apadi ke dalam tradisi lisan rakyat Batavia. Kabar mengenai tewasnya si Pitung dimuat dalam surat kabar berbahasa Belanda De Lokomotif edisi 19 Oktober 1893 dan Koran Hindia Olanda edisi 20 Oktober 1893. Hine lantas dipromosikan menjadi shot yang bertanggung jawab untuk keamanan di seluruh Patavia. Selain si Pitung, nama-nama bandit Patavia seperti sakam, kesen, dan gantang yang di masyarakat kecil dianggap sebagai pahlawan berhasil dilumpuhkannya. Karirnya terus menanjak. Pada tahun 1911, Hine diangkat menjadi komisaris polisi dengan kewenangannya yang disetarakan dengan ajun komisaris besar polisi. Atar belakangnya yang berdarah campuran dan usia yang tidak muda lagilah yang menghalangi Hine mencapai pangkat komisaris besar polisi. Namun Hine terus menjadi pemberitaan. Segala gerak-geriknya mengungkap kejahatan dibuat guna memancing kekaguman. Hine selalu dimunculkan dalam pengungkapan tindak kejahatan besar dan rumit. Ia mulai masuk buku-buku cerita yang terbit di Hindia Belanda. Petualangannya menangkap penjahat besar di kemari oleh segenap penduduk Patavia. Bahkan Hine sampai diculuki sebagai The Indie Sherlock Holmes atau Sherlock Holmes dari Hindia Belanda. Ia digambarkan sebagai detektif cerdas yang pemberani dan adil. Upaya pemerintah kolonial memulihkan citra kepolisian berhasil berkat sosok Hine. Di satu sisi, polisi berhasil dianggap sebagai institusi yang mampu mengayomi dan melindungi. Namun di sisi lain, polisi juga berhasil menjadi momok bagi penjahat. Demikian sekilas tentang upaya memulihkan citra polisi di masa Hindia Belanda. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai. Semoga bermanfaat. Dan sekali lagi, jika Anda berkenan, silakan subscribe, like, komen, dan share untuk teman-teman Anda. Terima kasih telah menonton!